Hai Hai guys Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi channel ini saham Lily Lovers Indonesia Oke guys kali ini saya masih dengan Pak Pendol dan Mas Luis Fernandez Luis Pendol Oke jadi di dalam bisnis perikanan itu ada yang namanya hubungan antara ikan dan juga pemilik jadi hubungan batin si pemilik dengan ikan karena kita akan mempelihara ikan ya ikan itu perlu hati yang bersih dari kita kita itu makannya juga pakai hati gimana Om Pendol Om Luis kalau kita pelihara ikan hubungan kita sama ikan tuh harusnya gimana ya harus baik yo hati kita harus sayang sama ikannya kalau enggak Hai iwai seperti kita-kita ini kalau kita enggak sayang nama ikan ikannya ya sering mati sering apa gitu mesti ada masalah Oh gitu aja jadi tiap kolam itu ya beda-beda harus ada crop ikan nama yang punya kolam ini biasanya yang makan saya terus dipakan Pak Pendol lain lagi misalnya ada dua kolam ya kalau yang biasa ngasih makan Pak Pendol terus dikasih makan Mas Louis itu juga lain lagi udah lain lagi jadi hubungan batinnya itu udah mancak di kolam yang itu terus dikasih makan ada kayak kem istrinya kem istri ya kem istri guys hahaha jadi pengaruh banget Pak ya misalnya kalau misalnya yang ngasih makan itu orangnya makal gitu makal main perempuan gitu gitu ya itu enggak boleh enggak boleh enggak enak makan main perempuan main perempuan nakal judi gitu ya itu pantangan ya buat para petani ikan ya jadi gitu guys ini ini misteri terpecahkan jadi untuk kalian yang pelihara ikan itu Pak harus pakai hati yang bersih jangan nakal karena enggak cuma ikan doang ya hewan-hewan kalau kalian main hewan apapun kalian tuh harus punya jiwa yang bersih dan harus sayang harus sayang ada camp istrinya gitu guys ini langsung loh beliau nya sendiri yang ngomong loh ya saya sendiri juga ngerasain sih nah jadi ini pertanyaan untuk para petani-petani ikan yang masih nakal langsung tunda dulu jangan jangan nakal dulu ya jadi nanti bisa pengaruh terhadap kelangsungan hidup si ikannya karena dia tuh ada kem istrinya menyalur dari hati ke hati ke hati gitu guys ya mungkin gitu aja itu masalah hubungan kem istri ikan dengan si pemiliknya harus pakai hati yang bersih ya itu guys jadi kalian yang yang masih nakal Oke segera stop dulu stop dulu stop dulu ngasih makan ikannya yang bener supaya pandennya bagus itu yang paling penting ya oke oke jangan lupa kalian subscribe dan pandang sampai jumpa bye bye